Intro Untuk mencapai target program pemerintah vaksinasi COVID-19 dosis ke-1 dan ke-2 sebanyak 70% Sesuai dengan program jumlah penduduk Indonesia bisa tervaksin supaya dapat kekebalan komunal atau herd immunity dari virus COVID-19 TNI AL Lantamal 1 Belawan menggelar serbuan vaksinasi COVID-19 dosis ke-1 kepada pelajar SMP SMA SMK Yayasan Hang Tuah Belawan yang dilaksanakan di halaman SMP1 Hang Tuah Belawan Kegiatan yang dilaksanakan ini sesuai dengan instruksi Panglima TNI untuk melaksanakan serbuan vaksinasi COVID-19 TNI ke wilayah 34 provinsi secara serentak dan masif di wilayah masing-masing dan untuk menindaklanjuti instruksi tersebut Kepala Stab TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memerintahkan kepada seluruh jajaran satuan TNI AL dimanapun berada untuk menggelar serbuan vaksinasi masal khususnya kepada masyarakat maritim yang berada di wilayah pesisir masyarakat nelayan di pulau-pulau terpencil, pelabuhan-pelabuhan, komplek-komplek perumahan TNI AL dan kampung bahari nusantara binaan di spotmar TNI AL termasuk di dalamnya sekolah binaan TNI AL yaitu SMP, SMA, dan SMK Yayasan Hang Tuah Belawan Komandan Pangkalan Utama TNI AL I atau Danlan Tamal I Belawan Laksamana pertama TNI Ahmad Wibisono yang didampingi Ketua Jala Senastri Korcap I, DJA I, Nyonya Ita Ahmad Wibisono, dan Karumkit RSAL Jomang Makes Letkol Laut Dr. Yendri Januardi meninjau langsung kegiatan vaksinasi di halaman SMP 1 Hang Tuah Belawan tersebut Komandan Lantamal I menyampaikan bahwa pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan bertempat di SMP 1 Hang Tuah Belawan adalah untuk menjalankan program pemerintah untuk memberikan vaksinasi dosis pertama bagi pelajar yang berumur 12 hingga 18 tahun dan juga dalam rangka kegiatan menyambut hari ulang tahun Jala Senastri ke-75 yang jatuh pada hari Jumat 27 Agustus 2021 Pangkalan utama TNI AL 1 Belawan atau Lantamal I sudah menggelar vaksinasi massal di beberapa tempat di wilayah Kota Medan di Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Tapanuli Utara Pada hari ini TNI Lantamal I menargetkan seribu orang pelajar SMP, SMA, dan SMK Yayasan Hang Tuah Belawan Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan vaksinasi disiapkan tenaga kesehatan sebagai vaksinator sebanyak 7 tim 2 tim dari Dinas Kesehatan Lantamal I, 1 tim dari RSAL Komang Makes, dan masing-masing 1 tim dari RSPHCM Palindo I, RS Eshum, dan Puskesmas Sicanang Pada pagi hari ini kita melaksanakan vaksinasi di elemen SMP 1 Lang Tuah Karena dalam rangka mensukseskan program kita untuk mempercepat penanganan COVID-19 Harapannya sekarang ini ada anak-anak usia 12-12 tahun yang mana adalah anak sekolah SMP dan SMA Dilaksanakan vaksinasi Angkatan Laut khususnya di Lantamal I Belawan ini kita ada beberapa sekolah SMP, SMA, dan SMK Hang Tuah Di bawah ya SMA Hang Tuah yang kita sah-sah untuk menjadi peserta vaksinasi Dari Belawan Sumatera Utara, Persaruan Sitorus melaporkan Terima kasih telah menonton!